Tanah yang terus bergerak membuat belasan rumah yang berada di kecamatan Rejo Tangan, Tulung Agung rusak parah. Dinding dan lantai rumah retak hingga Rabu siang sebanyak 5 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi lantaran rawan longsor. Sebanyak 19 kepala keluarga yang tinggal di RT3 RW11, desa tanen kecamatan Rejo Tangan, Tulung Agung, Jawa Timur, terancam kehilangan tempat tinggal. Kondisi tanah di lokasi yang labil dan terus mengalami pergerakan, menyebabkan dinding tembok serta lantai rumah-rumah warga yang berada di kawasan perbukitan tersebut mengalami retak-retak dan amblas. Bahkan beberapa bagian sejumlah rumah warga telah roboh. Dari 19 rumah yang terkena dampak pergerakan tanah tersebut, sebanyak 5 rumah mengalami kerusakan parah, sehingga memaksa 5 kepala keluarga mengungsi di rumah kerabat yang lebih aman. Sementara sebagian warga yang kerusakan rumahnya tidak terlalu parah, memilih bertahan dan tetap tinggal di rumah mereka lantaran, tidak ada tempat untuk mengungsi. Sejak awal tahun 2014. Yang terjadi di mana saja, Pak? Jadi ya, ya di belakangnya, Pak. Buat retakan, Pak? Ya, buat retakan sama dapur, roboh. Dapur, Mas, robohnya itu? Sejak 2014 awal. Lalu ini masih tinggal di sini apa? Sekarang sudah mengungsi. Ini tanya kan sudah tidak layak di ini bangunan. Jadi jalan satunya harus tanah ditukar, tukar guling. Bukan gitu mau saya. Menurut Kepala Desa Tanden Sucipto, pergerakan tanah di lokasi tersebut bukan yang pertama kali. Pada tahun 2001 silam, tanah bergerak di kawasan tersebut memaksa 13 kepala keluarga pindah tempat tinggal. Kemudian disusul pada akhir tahun 2013, tanah kembali longsor dan merusak beberapa rumah warga. Pemerintah desa setempat memberikan pilihan pada warga agar ikut program transmigrasi ke Gorontalo. Namun warga enggan yang berharap direlokasi ke tempat yang tidak jauh dari rumah mereka saat ini. Ini penyebab rumah retakan yang jelas tanahnya labil. Dan setiap musim hujan seperti ini, setiap tahun itu pasti ada gerakan tanah. Untuk saat ini yang terdampak 19 rumah. Ini yang sudah dikongosongkan, ini 8 rumah. Meski telah terjadi sejak belasan tahun silam, namun hingga saat ini belum ada kajian daripada ahli yang kompeten untuk mengatasi permasalahan ini. Fadli Rahmawan, Tulung Agung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.